Halo sahabat gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas Kunci jawaban biologi kelas 11 bab 4 pada tugas ayo bereksplorasi aktivitas 4.9 pada halaman 109 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya gen, agar gen sukses media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Ya sudah, kuih kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas ayo bereksplorasi aktivitas 4.9 ini. Pada pembelajaran biologi di tingkat SMP, kalian telah mempelajari struktur organ ekskresi khususnya ginjal. Pasangkan deskripsi struktur bagian ginjal ini dengan bagian yang ditunjuk oleh huruf A sampai F pada gambar struktur nevron ginjal disamping dengan tepat. Salinlah jawaban kalian pada tabel 4.4 pada buku tugas masing-masing. Bagian berikut ini akan kita analisis berupa memasangkan antara deskripsi yang ada ini dengan keterangan label gambar yang sesuai dengan deskripsi tersebut. Jadi simak pembahasan berikut ini gen. Bagian berdasarkan gambar dan table yang diberikan, berikut adalah jawaban yang menghubungkan setiap deskripsi dengan huruf pada gambar struktur ginjal. Kita akan bahas satu persatu. Untuk pernyataan deskripsi pertama, pasangannya adalah E dengan keterangan lengkung Henle. Penjelasannya adalah sebagai berikut gen. Lengkung Henle diketahui memiliki bagian menurun dan menaik yang membantu dalam proses konsentrasi urin. Kaitannya ini sesuai dengan deskripsi nomor 1, yaitu disebutkan bahwa saluran sempit terdiri dari bagian naik dan turun. Kemudian untuk pernyataan terkait deskripsi kedua, ini cocok dengan pasangan huruf A, yaitu Glomerulus. Penjelasannya, Glomerulus adalah tempat darah disaring, di mana terjadi pertemuan antara pembuluh darah dengan bagian ginjal lainnya. Kaitannya sesuai dengan deskripsi nomor 2, sebagai pertemuan pembuluh darah dengan tubulus ginjal. Kemudian deskripsi ketiga, sesuai dengan huruf F, terkait dengan tubulus kolektipus. Dengan penjelasan, tempat cairan dari beberapa tubulus distal yang berkumpul dan akhirnya menjadi urin. Kaitannya sesuai dengan deskripsi nomor 3, yaitu struktur pertemuan ujung-ujung tubulus nepron. Kemudian untuk deskripsi keempat, sesuai dengan dua huruf atau dua label, yang pertama adalah A, Glomerulus, dan D, Arteriole Averine. Penjelasannya, lapisan endothelium di Arteriole Averine dengan label D, membantu mengontrol tekanan darah yang masuk ke Glomerulus. Adapun dinding Glomerulus, juga dilapisi jaringan endothelium yang memungkinkan filtrasi awal dalam pembentukan urin. Sehingga kaitannya sesuai dengan deskripsi nomor 4, yaitu dindingnya dilapisi jaringan endothelium. Kemudian untuk deskripsi kelima, sebagai deskripsi yang telah hirgen, berpasangan dengan huruf atau label B dengan keterangan kapsula bauman, yang mana kapsula bauman adalah tempat pertama kali terbentuknya filtrat dari proses penyaringan di Glomerulus. Ini sesuai dengan deskripsi nomor 5 sebagai tempat pertama terbentuknya urin. Nah gen, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 4 pada sisi tugas Ayo bereksplorasi aktivitas 4.9 pada halaman 109 di buku pegangan biologi kurikulum medekah. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis gen. Jika diarasi video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.